Apa kegiatan yang sekarang menjadi tambahan? Menyiapkan kopi atau teh suami itu menjadi rutinitas baru lagi? Iya, pastilah ngurusin suami sih. Tapi untungnya suami aku tuh nggak ribet deh. Dia nggak ribet. Dia tuh yang penting makannya juga nggak ribet. Bener-bener yaudah, setiap hari makannya maunya gitu-gitu aja gitu. Dan udah tau gitu maunya seperti apa. Dan kebetulan emang duduknya lagi diet. Jadi aku sama dia tuh makannya memang bener-bener dijaga banget gitu. Bukan yang makan yang yaudah, sehari paling cuma sekali doang makan. Bukan yang memburu kuliner di luar ya? Bukan yang pagi, oh iya malah paling hobi tapi cuma sekali. Jadi aku sama dia tuh gila makan di luar. Kayak nyoba-nyoba makanan kuliner-kuliner yang baru-baru gitu yang unik-unik. Tapi sekali, sehari cuma sekali. Jadi bukan yang kayak, oh pagi harus makan apa, siang makan apa, malam makan apa, enggak. Jadi udah paling pagi deh sarapan yang memang porsi sarapannya dia. Porsi sehatnya dia. Terus sama makan sekali, makan main course sekali. Udah. Nah boleh sedikit kepo kali ini. Pemirsa Biblu juga mau tau nih. Ketika malam pertama, hari pertama nih, kami begitu bangun. Kaget ada seseorang di samping. Kaget sih. Biasanya kan anak-anak ya. Jadi kayak, sampai detik ini sih sebenarnya masih kayak tiba-tiba. Eh gila ya, gue rupiah laki ya gitu. Sampai detik ini sih kayak gitu. Ada yang kayak, ya gak tau ya masih diambang halu kali ya. Masih diambang kayak, maka sekarang udah lumayan lama kan. Aku udah 3 tahun ya. Amin. Jadi kayak sempet kaget aja. Apa? Biasanya kayak, aku tiap hari tuh ketemu sama Buo. Hampir setiap hari kita ketemu. Karena kita kerja bareng juga kan. Tapi selalu di saat pulang itu kan istilahnya oke. Dia ngedropin aku pulang, terus dia pulang gitu kan. Jadi sempet kayak beberapa kali setelah kita nikah kayak, Aduh males nih pulang, mau pisah. Kayak, eh gak ya gue di suami istri gitu kan. Oh iya gue di suami istri pulang bareng. Karena kan baru belum sebulan dulu. Iya baru 2 minggu ya ya. 3 minggu lah ya. Maksudnya 3 minggu nih. Tapi apa? Kayak shocknya itu atau apa nih saya? Aku gak shock. Bukan. Aku shocknya sebenernya kayak lebih kaget-kaget yang lucu aja gitu. Lucu aja ya gitu ya. Mempercaya apa tidak kadang-kadang bener gak nih? Oh enggak. Atau nih? Oh enggak. Atau segini gerai. Tapi ada gak kebiasaan yang aduh ngedongkur nih di sebelah? Oh enggak. Atau untungnya gak ya? Enggak ada. Cuma lebih kayak kadang suka ketawa-tawa sendiri aja kayak, Ya Alhamdulillah ya punya suami kayak gini gitu. Maksudnya bener-bener yang apa ya? Ya yang bener-bener kan kita punya kriteria pasti kan. Kita punya ada hal-hal yang kayak gue pengen deh suami gue tuh gini. Dan itu Alhamdulillah ada alhamdulillah. Artinya terpenuhi lah ya? Iya Alhamdulillah istilahnya kayak perhatiannya. Karena sikap-sikapnya dia, sifat-sifatnya dia tuh yang cara dia memperlakukan aku gitu. Bener-bener kayak ya Alhamdulillah bener-bener sesuai sama apa yang aku mau gitu. Sesuai sama apa yang aku harapin gitu. Nah ketika menjelang malam kan biasanya kalau dulu anak-anak mungkin kanan kiri bercerita, Mungkin mendongeng gitu. Apa dihabiskan waktu bersama? Obrolan bisnis kah? Engga sih aku, kita lebih kayak abis dia pulang kerja biasanya tuh kayak kita ketemuan di mana gitu kan. Biasanya di luar sih, kita ke cafe bareng atau abisnya Nisha. Karena aku sama-sama hobi Shisha kan dua. Kita Shisha bareng, abis itu pulang ke rumah. Kalau enggak entah temen-temen aja kesini, Nisha di rumah aku rame-rame mumpul-mumpul. Karena aku sama dia satu-dua-duanya tuh gila-gila mumpul, gila temen. Jadi kita tuh bener-bener kayak, kita kualitasnya kita berdua ada, tapi kita lebih kayak demen ngumpulin orang gitu loh. Jadi temen tuh banyak banget. Jadi bener-bener kayak udah setiap hari kita ngumpul, ngobrol gitu. Tapi ya kualitasnya kita pun enggak hilang, tetap ada. Oke, bisnis juga ya? Bisnis. Ada kerjasama bareng berarti ya? Iya. Atau membuat perusahaan. Itu udah berjarang ketika mulai menikahinnya atau berjalan sebelumnya? Dari sebelum. Udah cukup lama? Udah setahun lah. Oh setahun. Hampir setahun. Belum setahun sih hampir. Seperti apa suami istri memanajemen sebuah perusahaan? Ya kalau lagi ngomongin kerjaan, ya balik ke kerjaan ya, porsinya gitu ya. Biar gimana pun kan memang dia kan di RCA aku kan. Jadi kalau dalam kerjaan tuh, kita tuh enggak ada istilahnya, enggak ada. Kayak oke lo bosnya gue bawahan lo, enggak ada gitu. Jadi lebih kayak, yaudah kita sama-sama ngejalani. Usaha ini, bisnis ini, kita discuss. Sifatnya lebih ke diskusi. Karena balik lagi kan, sama papa juga kan, sama mamah juga. Jadi ujungnya ke mereka. Tapi inti yang menjalankan di bawah itu aku sama Bu Bu. Biasanya kalau ada permasalahan, masuk enggak tuh? Apa artinya? Dan kadang-kadang kan dalam tanah kutip, istri lebih egois seperti itu. Dalam kita, kita lagi bahas masalah perusahaan. Dia tuh kegak keputusan sih. Oh tetap. Dannya begitu itu ya, menyadari akan porsi dan profesionalisme kerja. Selagi dia, selagi memang, karena dia kan banyak diskusi sama papa juga. Dia lebih, kayak semua itu diskusiin sama dia ke papa gitu. Untuk yang bisnis aku bareng sama dia ya, tapi ada juga bisnis aku sama dia yang memang prior kita berdua gitu. Kalau selagi itu berhubungan sama papa, sama mama, pasti dia komunikasinya ke papa sama mama. Tapi kalau dia, kalau ini hubungannya hanya aku sama dia, ya biasanya kita benar-benar matangin banget gitu loh, harusnya gimana. Dan dia tuh bukan tipe orangnya egoisnya, kayak oke lo harus dengerin gue enggak. Kita lebih, yaudah gue disurusin aja. Artinya benar diskusi ya, sama-sama sharing. Sama-sama enak aja. Nah ini sih cantik. Oke mas. Oke. Nah ketika, sekarang ada proyek yang ingin digarap lagi bersama? Ini masih jalan yang ada. Ini jalan yang ada aja, membesarkan yang ada. Sejauh ini it's okay ya. Oke. Kalau boleh tahu nih terakhir. Dari, dari apa, dari yang sudah ada nih, ada ingin untuk menambah mengumumungan? Adalah pasti, apalagi dia kan belum pernah komunikasi sebelumnya. Pasti adalah. Tapi belum tahu atau momen September nanti akan dijadikan pas bulan wadu. Sudah dapetnya ya. Sudah dapetnya. Oke. Ya, makasih. Iya mas, sama-sama.